Pemirsa Tim Gabungan Polda Jambi, TNI, dan Satpol PP Kota Jambi kembali menggerebek gudang minyak ilegal di RT21 Desa Mendalo Darat, Moro Jambi. Puluhan ton minyak oplosan diamankan petugas. Tim Gabungan Polda Jambi, TNI, dan Satpol PP Kota Jambi menggerebek gudang minyak ilegal di kawasan RT21 Desa Mendalo Darat, Moro Jambi atau tepatnya di tepi Jalan Lintas Timur Jambi, kawasan Aorduri pada Rabu 3 November siang. Saat masuk ke dalam gudang, petugas tak mendapatkan satu pun pelaku yang diduga sudah melarikan diri. Dari kondisi di dalam gudang tersebut diketahui masih baru beraktivitas dilihat dari truk-truk pengangkut yang masih berisi dan selang-selang minyak yang masih melintang di dalam gudang tersebut. Polisi langsung menyisir tiap sudut gudang dan turut mengambil sampel minyak untuk detail-lebihan lanjut kadar pengoposan minyak tersebut. Selain itu, di dalam gudang tersebut terdapat truk tangki berwarna biru bertuliskan nama perusahaan yang masih berisi BBM. Selain itu juga didapatkan dua truk kantar berwarna kuning yang sudah dimodifikasi yang di dalamnya terdapat tangki minyak. Tim 2 datang ke sini pada saat datang ke sini memang lagi ada aktivitas aktivitas pengisian bahan bakar yang mungkin kita duga adalah bahan bakar yang dioplos atau dicampur kemudian akan diangkut atau didistribusikan ke tempat lain. Sementara dugaan kami seperti itu karena di sini ditemukan ada truk tangki, ada truk dari perusahaan juga, ada tetep mount, ada mesin menyedot. Dan waktu kita datangin, pelaku sudah melakukan aktivitasnya dan meninggalkan lokasi waktu datang di sini. Sementara itu, Wakapul Dajambi Brigjen Pol Yudawan Rosminaso menegaskan biaknya akan terus menerbitkan illegal things yang beroperasi di wilayah Jambi termasuk illegal drilling. Saat ini polisi masih menyelidiki pemilik gudang tersebut dan termasuk akan memanggil pemilik tanah. Pijak pertama dari ini tanah siapa, disewa siapa, untuk kegiatan apa. Nah kemudian baru kita mengalahkah ini kok ada mobil, ini kok ada minyak, dan sebagainya. Jadi itu nanti bisa kita, saya yakin nggak usah kondisi tempat lain. Di Masanjaya, Jik TV melaporkan.